Halo semua yang bapak-bapak dan juga tribunus yang ada di rumah, apa kabarnya? Senang sekali saya Renes Muati bisa kembali menyapa kalian semua di Persib Update Yang tentunya akan memberitakan informasi seputar persiapan Persib Bandung menuju laga kedua Liga 1 2023-2024 melawan Arema FC di Stadion Iwayan Dipta Bali malam ini Ada apa saja? Saksikan selangkapnya Nah kita langsung masuk ke berita pertama ya Sebelum ke persiapannya Luis Mia dan para tim di Bali Kita ada kabar dari Ricky Kambuaya yang ternyata resmi dilepas oleh Persib Bandung ke Dewa United Untuk musim 2023-2024 Keputusan tersebut diambil setelah manajemen berdiskusi dengan pelatih Luis Mia tentang komposisi pemainnya untuk musim ini Deputi CEO PT Persib Bandung bermartabat, Teddy Cahyono, mengatakan penggawa timnas Indonesia tersebut resmi dilepas Persib Bandung setelah Dewa United sepakat untuk melakukan transfer Satu musim di Persib Bandung, Ricky Kambuaya tampil sebanyak 23 kali dengan total 1.211 menit Ia juga pernah berkontribusi dalam menyumbangkan 3 asis Nah kalau misalnya kemarin kita kabarin Ricky Kambuaya baik-baiknya di Persib Bandung dan sekarang keluar ya berita heboh bahwa Ricky Kambuaya ternyata udah ke Dewa United Nah gimana nih kabar-kabar fansnya Ricky Kambuaya di Persib Bandung apakah patah hati atau gimana Karena kalau bisa dilihat-lihat di medsosnya banyak banget ya yang patah hati di Kambuaya udah gak lagi di Persib Bandung Kalau misalnya kalian punya pendapat boleh dong komen-komen di bawah Nah berita selanjutnya nih ada kabar dengan daftar-daftar nama pemain ya yang dibawa oleh Luismia ke Stadion Kakken Iwayan Dipta Gianyer Bali hari ini Jumat 7 Juli 2023 yang akan melawan RMFC pada pukul 19.00 waktu Indonesia Barat Nah pelatih Persib Bandung dan Luismia ini memboyong beberapa pemain andalan ya yang kali ini juga ada wajah-wajah baru yang turut di bawah ya Nah keinginan Boboto ini untuk melihat duet menara kembar yaitu Bek Asing, Abedro, Rodriguez dan juga Nick Kuypers akan berpotensi besar terjadi Karena nih Nick Kuypers yang sebelumnya absen melawan Madara United sekarang menjadi salah satu di antara 21 pemain lainnya yang ikut ke Bali Nah menurut para Boboto nih Nick Kuypers dan juga Abedro Rodriguez memiliki style-style permainan yang dianggap bisa menciptakan duet maut gitu kalau di lapangan Nah jadi udah keduanya ini udah diprediksi bakal berpenampilan apik saat nanti menjaga lini pertahanan Persib Bandung Kira-kira bener gak ya kita bener-bener gak sabar untuk ngeliat Nick Kuypers dan juga Abedro Rodriguez Nah tapi selain kedua pemain itu tentunya ada beberapa pemain lainnya yang juga diboyong Luismia ke Bali Ada siapa saja kita sebutkan ya Nah yang pertama itu ada keeper, ada Teja Paku Alam, Fitrul Dwi Rustapa dan ada satu keeper yang dari Akademi Persib Bandung yaitu Putra Sheva Sanggasi Lalu di lini pertahanan back ada Nick Kuypers tentunya, Iputu Gede, Albetro Rodriguez, Daisuke Sato, Edo Febri Ansah, Kakang Rodianto, Victor Ibonevo dan juga Rezaldi Hehanusa Di lini tengah di gelandang itu ada Mark Locke, Rahmat Irianto, Rian Kurnia, Beckham Putra, Robby Darwis, Deddy Kusnandar, Febri Hariyadi dan juga Fred Sebutuan Nah kalau penyerang nih striker-striker udah template banget ya kayak itu udah CDE aja Ciro Alves, David Da Silva dan juga Ezra Walian Nah itu tadi squad-squad yang dibawa sama Luismia ke Bali Menurut kalian nih akan strategis seperti apa yang dipasang Luismia Apakah akan menjadi 4-3-3 seperti harapan Bobo Toh atau kembali dengan formasi-formasi sebelumnya Kalian kalau misalnya punya pendapat boleh komen di bawah Dan juga jangan lupa kalau misalnya kalian punya prediksi skor nih lawan RMA FC malam ini juga bisa di komen di bawah ya Nah itu tadi dia Bobo Tohnya juga Tribuners Informasi terkini seputar Persib Bandung yang sebentar lagi akan bertanding melawan RMA FC di Stadion Kapten Iwayan Dipta Bali Jangan lupa untuk menyaksikan dan juga jangan lupa untuk mengupdate informasi terkini lainnya seputar Persib Bandung Di tribunjabar.id, tribunjabar.id, tribunjabar.com dan juga tribunjabar.com Jangan lupa juga nih untuk like, komen, share, subscribe YouTube channel Tribunjabar Video Kalau gitu saya Rena Sumwati pamit undur diri Terima kasih telah menyaksikan dan sampai jumpa lagi di Persib Update berikutnya Bye-bye Persib Bandung Persib Bandung Persib Bandung Bye-bye Semoga juara malam ini Sampai jumpa lagi Sampai jumpa lagi Sampai jumpa lagi Sampai jumpa lagi Sampai jumpa lagi